Pesawat nirawak alias drone penyemprot pesticida kini mulai banyak digunakan oleh petani. Di Kabupaten Sidrap dan Kabupaten Penderang, Sulawesi Selatan, jasa penyemprotan ini pun kian dilirik. Banyak petani di dua daerah ini perlahan mulai beralih menggunakan jasa penyemprotan pesticida dengan drone. Selain lebih mudah, waktu penyemprotan yang relatif singkat jadi keuntungan tersendiri bagi para petani. Tingginya permintaan membuat para penyedia jasa semprot hama dengan drone kebanjiran pesanan. Mereka bahkan memberikan kemudahan dalam pembayaran termasuk bayar setelah panen. Bergerak di bidang pertanian menyewakan jasa penerbangan drone, penyemprotan drone. Kami memiliki penyewaan jasa penyemprotan drone itu 3.000 peraret. Dan kami juga bisa bermitrah dengan petani, Pak. Dengan pool perawatan bayar panen, Pak. Dia 3 juta bayar panen. Lengkap dengan racunnya. Harga sewa drone yang dinilai masih mahal jadi salah satu penghambat penggunaan teknologi ini di bidang pertanian. Saat ini, sewa drone sekitar 3 juta rupiah untuk satu petak sawah dinilai masih memberatkan petani. Kalau menurut saya sangat bagus sekali, selainnya petani bisa dibantu dengan alat ini. Maka sangat bagus sekali, waktu sangat singkat dan penyemprotannya sangat bagus. Tadi melihat itu, Pak, bagaimana pendapatnya, Pak? Kalau yang lihat dari tadi itu, waktu yang dipakai itu sangat efisien sekali. Sangat efisien, ya? Dibanding dengan manual? Dibanding dengan manual itu tenaga juga yang banyak. Petani kini berharap ada penurunan harga sewa drone agar mengurangi beban petani. Pasalnya, teknologi ini untuk pertanian cukup membantu mereka dalam mengelola persawahan tanaman padi, apalagi dua daerah ini jadi salah satu lumbung padi di Sulawesi Selatan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.